Ini rezeki saya. Sidul sih, sidul yang kebiasaan cim kaki aku. Kita satu keluarga, ini nginep ganti-gantian nih bun. Seminggu di sini, nanti seminggu kakak adik jagain. Jadi kan, ya kalau saya ambil sendiri, kesian mereka antar pahala yang gak dapat. Iya betul. Ibu kemarin ternyata setruk lagi yang keempat ya sayangnya. Terakhir itu bikin konsentrasi sama bicaranya itu gak seperti biasanya. Kan dibikin droop whatsapp antara mantan istri dan istri. Kamu gak apa-apa ya? Karena udah mulai keliatan istri deh ya kan. Alhamdulillah bun, ini rezeki bun. Ini 85,76. Si Bunda gak ada token listrik. Ini listrik token. Token nih, nomernya. Kalau token itu jadi kita isi sesuai uang yang kita ada. Jadi kalau gak ada uang. Guys, ini studio Aldi Tahir. Yang isinya jemuran. Bener sih ada drum-drum elektrik kecil-kecilan gini ya. Harapan lo. Harapan 2024. Insyaallah ibu sehat. Insyaallah ibu sehat. guys, ketemu lagi di konten maya Al AluTV. Hari ini aku berada di rumah seseorang yang dulu pernah pernah menurut ya. Karena pernah terpuruk ya karena pernah kena sakit ya kan Terus kasus cerai nikahnya itu heboh Terus kemudian juga dia banyak apa ya dulu Pokoknya kehidupannya dulu terpuruk Tapi sekarang dia di tahun 2023 ini Kemarin dia berhasil bangkit kembali Dan sekarang aku berada di rumah barunya Dan aku mau lihat seperti apa sih rumah baru dia Kita ikuti ya guys ya Terima kasih Assalamualaikum Waw waw Eh waw waw Eh gimana? Hantu Ustazah dateng Bu Ustazah Apa sih cimp-cimpakan ya Allah Apa kabar? Eh sih cantik Buna Maya Apa kabar? Ini gak bincangnya Buna Buna Maya Buna Maya I love you so much Al-Ildul calon presiden Amin Buna Maya Eh 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 ke dulu Gue kasih mic dulu say Gak usah pake mic bun Udah ini di dubbing aja di dubbing Lo kan Pake mic lu gak pernah shooting sih bun Ini maklum gak pernah shooting Udah lama belum di calling Mesti salim dulu sama mami lah ya Bun udah Bunda ini rumah bunda Bunda nginep ya Masya Allah Oh Saya Maya Ibu Ini Munaro saya bunda Munaro atau apa artinya? Munaro Ini Maysaro ini Munaro Ini Munamaya beneran ini Ih aku mau liat-liat rumah kamu Ya Allah Mimpi apa sih? Ya Allah Ibu seneng banget Ibu seneng banget Waw Waw Poker ini saya yang serius Bundanya yang bingung Gue selalu bingung sama lu sih emang Karena kita belum di surga bun Gue gak pernah yang tiba-tiba gue sadar sama lu gitu Sama saja gak sadar sama diri saya bun Saya juga bingung sama diri saya Waw Oh kalo ibu provisi boleh konten disini ya ibu Boleh Bunda Boleh Gimana kalo Bunda bikin duo ibu Ntar ibu sakit apa sih? Stroke udah 22 tahun Oh oke Bunda silahkan duduk Aku kok duduk Gak apa-apa Bunda kan orang tua saya Ibu saya Bingung dia bingung Aku duduk disini lah Ibu 22 tahun stroke Iya Dari tahun 2001 saya pertama kali lulus SMA Qadarullah Allah uji ibu Lagi nonton TV bun Lagi nonton acaranya Bang Komeng spontan Belum lagi spontan kan? Iya Abis maghrib Gua abis sholat maghrib Ibu nonton TV Tiba-tiba Sebelah kanannya itu Gak ada rasa ibu Untungnya Alhamdulillah bukan di kamar mandi Atau gak lagi naik tangga Lagi duduk Ngesrot Jatuh Ke bawah Tapi jatuhnya gak yang gubel gitu Jatuh ngesrot gitu Tiba-tiba Udah Kita kaget semua tuh Aku kan 6 saudara Laki-laki 5 perempuan 1 Masih pada sekolah semua kan Kaget Ayah juga kaget semua Tontonnya Ibu diserang struk Tensinya 230 Wow Oh karena darah tinggi ya Karena darah tinggi Langsung ke rumah sakit atau Jadi waktu itu Agak telat Jujur Kita panik kan Kita Bawa ke rumah sakit Tamrin waktu itu Pas dicek Karena panik mungkin bawa ke rumah sakitnya agak Ya karena kita bingung kan Iya iya Karena belum tahu Belum punya pengalaman Pertama kali Di dunia struk kali ya Iya Jadi pertama kali Di dalam keluarga tuh Ada yang sakit Tiba-tiba gitu kan Ayah juga Akhirnya kita semua Ya karena anak masih kecil-kecil juga Ayah bawa ke rumah sakit Tamrin Pake ambulans Setelah itu Pas dicek Ada penyembatan Di sebelah kiri Jadi kanannya yang kena Ini tangannya Kiri Jadi kan kalau struk tuh kan Dia cross ya Kiri yang kena Itu masih penyembatan Ya tiba-tiba dia normal loh Tiba-tiba dia normal Terus 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 Bismillah Bismillah Nah ini seorang Aldi Tahir ya Walaupun dia nyelaneh Dia tuh Mengurus ibunya Berapa tahun? 22 tahun ya? Insyaallah bun Alhamdulillah Dan bener-bener hidupnya di Apa ya di Apa itu? Diberikan untuk Ibu tercinta ini Makanya rahasia-rahasia Mungkin Aldi Tahir bisa sukses tahun 2023 Dengan jatuh bangunnya Dengan nyelanehnya Bun tau gak? Aku belajar dari Al Bun Ini jujurnya Al, El, Dul Alhamdulillah Kan Al, Aldi Al, Al Gozali kan sama Sama-sama Al Terus? Aku belajar sama beliau Sayang sama bundanya Itu makanya Iklannya Al banyak kan Iya, iya El, Dul juga Dul menang tinju kemarin tuh El? Oh iya Ini mulai Mulaikumat Wak maaf Wak maaf Jadi ya Nih Saya kalo bicara yang lain Mungkin saya Boleh bercanda Tapi kalo bicara ibu Gak berani ya Takut bun Karena bangga rasul bilang Ibumu, ibumu, ibumu Jangan Jangan pernah kita kecewakan ibu Jangan pernah kita siap-siapkan ibu Berbakti sama ibu Bunda juga seorang ibu Isti-istinya seorang ibu Iya, iya Dewi Persik seorang ibu Sayangi ibu-ibu di seluruh dunia Gue gak mancing ya Coba-cepat-cepat Oke kan Coba kasih lagi Coba kasih lagi Orang dia mah bone Ulangin tadi Ulangin tadi I lov you Tadi ngomong apa? I love you Ibu Iryana Ini jebet siapa? Dia langsung lempar Langsung lempar bantal Oh I love you Dewi Persik Bantal ini Bo kan Tuh ini ustazah saya bun Gila juga dia Ahah Udah di doktrin terus Kepos sini bun Ini Suaranya doa gak kenaran mukanya Bun Gini Dewi Persik guru saya Sasa Billy Istri saya guru saya Ibu guru saya Kameramen guru saya Semua guru Musuh saya setan Tertulis di Al-Quran Setan nya dimana ya Dalam diri saya Itu adalah pemerangi Jihad pemerangi diri sendiri Wah keren Terus 22 tahun nih Ibu berarti ada peningkatan Eskalasi penyebuan atau enggak Jadi 2001 itu penyumbatan 5 tahun kemudian Ibu penyumbatannya pecah Serangan struk kedua Kita kaget kan Dan selama waktu Ibu diserang struk Pertama kali ibu kena struk Aku bilang aku gak mau sekolah Aku gak mau ngapa-ngapain Aku pengen jagain ibu aja Waktu gue di kamar kan Dia lemes gak berdaya Kan biasa ibu aktif ibu nih ya Ibu biasa aktif Selalu ceria Anaknya enam Ibu tuh bener-bener Nanti di kita sholat subuh Ayo pokoknya bangun sholat subuh Semua tuh dipercikin air Matanya Ayo sholat nak Ayo sholat sholat Oh gitu Kalau lu disiram mungkin Di kamar mandinya langsung dibawanya Jadi luar biasa sih Masya Allah ini Ini jimat ya Jimat keramat saya Jimat yang aldi tahir ya Malaikat saya Masya Allah ibu Tapi komunikasinya gimana Nah ibu kemarin Tengah serangan struk lagi Yang keempat ya sayangnya Wah yang keempat Jadi terus Udah keempat kali Yang terakhir itu Bikin konsentrasi Sobicaranya itu Gak seperti biasanya Sebelumnya ngomongnya lancar Walaupun tangannya kan kaku ya Udah 22 tahun Terus ngomongnya lancar Nah kemarin pas Serangan struk terakhir Itu dibayang Diam Tapi insya Allah ini pemulihan Kemarin udah mulai Ini ya Binur ya Udah mulai Nah ini Bibi yang jagain juga Masya Allah Jadi kita satu keluarga Ini nginep ganti-ganti Ini bun Seminggu disini Nanti seminggu Kakak adik jagain Jadi kan Ya kalau saya Ambil sendiri Kesian mereka terpahala yang gak dapat Iya betul Tapi kita dari dulu memang selalu kompak Jadi jagain Ibu Kita selalu Walaupun ibu Ini alhamdulillah kan Kita kan kerja ada yang jagain Tetep kita Pantau terus Bobo samping ibu Kemarin adik Bobo Ebi yang Kurnia si Buyung Bobo samping ibu Terus ada yang perempuan Ngajak ibu weekend Jalan-jalan Tapi ibu Paham gak sih Mas Teg Kalau di ngajak Ngobrol sama ibu Menjawab gak? Ya karena struk keempat itu Ibu Halo sayang Halo sayang Halo sayang Kemarin Kemarin Mbak Haji Roma Irama bilang Nak Aldi Aldi Taher Ibu kamu gak udah kena sakit 22 tahun Insya Allah Dosanya Bersih Insya Allah Aldi juga minta doanya Insya Allah Amin Ibu sehat selalu Bahagia dunia akhirat Bunda Maya juga Bunda Billy Bunda Nur juga Semua Sehat Amin Kita doain Supaya ibunya Aldi Taher Ibu siapa Ibu Rosita Ibu Rosita Struknya menghilang Diangkat penyakitnya Dan segera bisa normal kembali Insya Allah Amin Amin Ini sebenernya sama Saka ya Ipar aku juga Dari tahun 1999 ya Struk sampai sekarang juga Audisinya Umurnya sama kan ibu? Umurnya Enggak Umurnya sekitar 50an sekian Jadi masih mudah Kena struknya 29 tahun Sampai sekarang Dari daerah tinggi juga Makan durian Atau makan kambing Sama bun Bun Makan apa nih? Ibu awalnya Makan durian Kan emang udah Dari daerah tinggi Jadi waktu ngelahirin ADS yang perempuan Yulia Itu tensinya 200 Dokter bilang Ibu ini ada Sakit daerah tinggi Jadi harus turunin dulu Daerah tinggi Baru bisa lahirin Nah disitulah Ibu terdetect Ada penyakit daerah tinggi Ibu waktu itu Ada cara Makan Gulai kambing Oke Gulai kambing Bilangnya sih dikit Tapi gak tau waktu itu Mungkin gak enge Karena usia masih 45 Waktu itu ya Pulangnya makan durian Langsung kumatnya berapa jam kemudian? Tiga hari kemudian Kan ibu memang suka Ngeluh pusing Kalau tensinya naik nih Minum obat Ngeluh tensi Neuralgin Waktu itu Hilang Waktu itu Ayah suruh cek ke dokter Cek ibu ke dokter Saya bilang Ah paling pusing biasa Minum obat turun Enggak Nah itu Waktu itu Abis nonton TV Abis sholat maghrib Kan mandi Sore Sholat maghrib Tonton TV Gak tau kenapa Mungkin karena dari panas Terus Siram air dingin Gak tau Penyumbatan Oh ya penyumbatan Jadi sama juga Kambing sama durian Jadi guys Memang berarti keluarga kita ini Adalah orang yang kena stroke Dengan makan Gara-gara makan kambing dan durian Dalam waktu berdekatan Itu yang mungkin ya Kita gak tau apakah Karena memang Makanannya yang memicu jadi stroke Ataukah karena memang Bawaan dirinya sudah darah tinggi Kita bukan dokter dan ahli Tapi hati-hati Kalau makan kambing sama durian Buat kalian yang punya darah tinggi Karena kita berdua sama-sama adalah Punya keluarga yang Korban kambing dan Menjaga ya bun Karena sama kayak orang diabetes Kan gak boleh terlalu makan Banyak gula Ya kan Saya juga kan pejuang kanker Saya harus jauhi kasinogen Yang angus-angus Aku kemarin punya temen ya Aku udah interview dia Dia stadium 4B Dan dia hidup Stadium akhir kan Dia hidup selama 5 tahun Sampai sekarang Dan dia like 39 kali kemo Dan 3 kali radiasi Dia hidup Itu amazing Jadi bun memang sakit Sama kematian itu gak ada hubungannya bun Karena yang namanya umur Hanya Allah yang tau Kayak aku kan Aku juga survivor cancer Tapi kita ada riwayat kan Makanya aku selalu bilang Kalau misalnya aku lagi nyanyi Lagi ada event atau lagi syuting Ada yang ngerokok Atau lagi dimana Aku yang hindar Kalau misalnya ngerokok 100 orang Gak mungkin 100 orang Aku usir kan Akunya Menyadari diri gitu Jadi kamu yang pergi dari ruangan itu gitu Iya Aku yang menghindar gitu Kalaupun satu orang mungkin aku ingetin Misalkan aku habis Ya di satu ruangan itu Bang maaf bang Ngerokoknya tolong geser Dengan cara yang baik gitu Iya 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 Karena kan aku ada riwayat Iya 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 Sedangkan di buku serokok itu tertulis Dapat menyebabkan kanker kan Iya 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 Kalau aku masih disitu Aku disitu juga saya bilang Pokoknya saya gak ada asap rokok Kamu ngindar Oh iya Eh Ali itu masih calek gak sih Masih nyalek gak sih Saya bun Saya calek bingung bun Gak usah pilih Ali Taher Ngapain pilih saya Baca Al-Quran aja Yang pilih bukan manusia bun Allah bun Betul kalau itu takdirnya Allah Iya Cuman lu masih nyalek gak sih atau gak ya Tanya Pak Aritanuki bun Udah gak Ini gara-gara pindah partai ya Saya bukan pindah partai Saya cintai semua partai bun Oh gitu Saya ini anggota PKS Perindo keren sekali Saya anggota PDI Perindo Dalam Imajinasi ku Oh iya 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 Sebenernya bingung tadi ngomong apa Saya jadi bingung ngomong apa Oke ini kan rumah ini kan Ini hadiah dari pengusaha properti ya Hadiah dari Allah bun Betul Tapi kan syariatnya memang melalui manusia Insya Allah Kan kalau sakikatnya berdari Allah ya kan Saya selalu ditanya Eh Ali Taher Lu gimana sih Bisa Alhamdulillah itu Dapet tempat berteduh Cium kaki ibu sebelum keluar rumah Nih Bismillah Ini rezeki saya Halo istri Cium pipinya Cium jidatnya Sama kenyot Dia malu Eh lu kenapa malu bun Lu biasa suka nyerang gue lu Apa Apa Ayo pa Bun gini bun Banyak anak-anak Malu nyium kaki ibunya Kenapa lu sih malu Iya 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 Enggak sih aku sih gak malu Iya makanya aku bilang Si Dul sih Si Dul yang kebiasaan cium kaki aku Aku sendiri yang risih Dul Calum presiden loh Dul Saya dukung Dul Tahher jadi presiden Amin Abdul Qadir Jailani Tahher presiden Republik Indonesia selanjutnya Insya Allah Anakku tuh sering cium kaki aku Iya Aku yang risih Karena Dul kan kotor kakinya gitu Jadi aku yang menghindari ini Dulu jangan bener belum cuci kaki Ya ngapapa pengguna yang risih Asal jangan anaknya yang risih Oh enggak kak Dia sangat Jangan dia bisa cium kaki Udah Dul ini cuma presiden Amin Saya kaget Bunda ngomong gini Mungkin belum pernah kan Diposting sama Dul kan Nah ini yang ngomong Emaknya langsung Gak mungkin bohong Gitu ya Kenapa sih posting Baca Alquran rekam posting Sholat rekam posting Cium kaki ibu rekam posting Cium istri rekam posting Yang gak boleh Katanya kenyot bukan cium Kenyot istri rekam posting Yang gak boleh cium kameramen rekam posting Kenapa? Ntar aku bikinin lagu kenyot judulnya Dikenyot 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 Memang enak Ibu anaknya begini bu ya Seneng Seneng loh Tunggu bunda seneng loh Ini kan Tahun 2023 ini Jadi akhirnya kita Gak jadi liat enak rumah nih Gak apa-apa bun Rumah gak usah diliat Ini 2023 kan dapet rumah ini Alhamdulillah Lo kan pernah dulu tetepuruk ya Iya Dulu kan Terus kemudian lo bangkit lagi gitu Selain tadi Apa Cium kaki ibu Apa rahasianya lagi sih? Nikah bun Nikah Jadi istri bawa rejeki juga ya Janji Allah pasti Rejeki akan disempurnakan Kalau kita menikah Gitu ya Tanya Pak Iran Musri Apakah istri ini jangan-jangan Oh kalau dia Masuk budari Jangan-jangan nih Apa tuh Kemarin lo bikin konser-konser juga Karena suruhan istri gak Orang dia manager saya sekarang bun Yang nego-nego harga Dia yang nerima Callingan masuk Bun sini Sama yang bun namanya Iya seri-sari Bun Oh enggak Kemarin alhamdulillah WA yang masuk 3000 Itu nomor saya Kan kemarin saya Yang viral Iya kan Look out the stars Look out the shine for you Honey Co-play lah gitu Iya Saya kan foreplay Adeknya Saya kan Chris Martin Tahir Nah saya Ali Tahir Martin Oh gitu Iya Iyain aja deh biar cepat Kalau mau dia ya Nah dia sekarang jadi Menangkap manajer Menangkap Tukang palak saya juga Gu Ini bisa ada Max satu lagi nih Tapi enggak apa deh Sementara rahasianya Dia bisa naik bangkit kembali Kalau dari sisi istrinya Apa nih Ntar aku ambil Kalau ditanya Rahasianya Apa pun Sebenarnya ya Berdoa ya Yang pasti Berusaha Terus Ya kita ngalir aja sih bun Enggak ada ekspektasi Misalkan harus gini Harus gini Yang penting berusaha terus Berdoa terus Berusaha tuh ngapain tuh misalnya Dia tuh orangnya Emang cerdas bun Sebenarnya ya Maksudnya tuh Di rumah tuh Misalkan lagi Enggak ada callingan Shooting Kayak kemarin tuh Kita bener-bener Enggak ada callingan shooting Enggak ada Nyanyi juga Dia tetep aja bikin lagu Setiap hari Dia posting Sampai akhirnya ada yang Viral Akhirnya kita diundang Nah gitu Sehari bisa nyepitin berapa lagu? Aku juga sampe bingung Kok udah jadi aja pak? Cepet Pertanyaannya enak lah lagunya Enggak juga sih Kan kalo ngarang tuh gampang ya Tapi kan pertanyaannya enak apa enggak gitu loh Gini Lagunya itu Mungkin kalo istri Aldi Tahir yang bilang enak Kata orang Iyalah suami lo yang nyanyi Dia itu bikin lagu Sebenarnya bun Apa ya Bablas aja gitu loh Apa aja dia bikin Bablas ya bablas Langsung kan Ntar loh Ntar micnya pake dulu dong Oke Ini judul lagu yang bablas Saya bikin lagu di depan Pencipta lagu yang hits Masya Allah Maya Estiati Tahir Ku mencintai kamu Eh salah Eh falis Ku mencintai kamu Sampai kebablasan Ku menyayangi kamu Sampai kebablasan Enggak Wow Ntar gue tanya sama lo Menurut lo enak gak lagunya? Enggak Jadi jenis amat bun Enak-enak bun Jadi dia itu gini bun Sebenernya lagu saya gak enak Cuma ngangenin bun Tapi benar-benar Jadi dia itu bikin lagu Sebenernya bun Yang gampang diingat sama orang Jadi aku awal-awal juga Bikin lagu apa sih pak Tapi kok di aku nyantol gitu loh Nyantol? Oke Ada lagu nyantol Iya ya Kamu nyantol Kamu nyantol di hatiku Kamu nyantol di hatiku Bolehkah ku kenyot kamu Ku kenyot kamu istriku Jadi sebenernya lo kenyot apa Judulnya kenyot apa nyantol? Nyantol sama kenyot kan gak ada bedanya Sebenernya sebuah bun Beda dong Beda dong Hatu nyantol hatu kenyot Ya abis kejantol di kenyot Itu tuh anak-anak boleh Kesini pak Ajak sini pak Oh ntar-ntar Ini gue tanya Ali gak usah jawab ya Pertanyaan apa? Pertanyaannya Kamu gak usah jawab Kamu gak usah jawab Udah ini mereka ada dua doang Kan dibikin droop whatsapp Antara mantan isi dan isi Iya Yang bikin juga Kamu gak apa-apa ya? Jujur? Gak apa-apa bun Gak apa-apa kan silaturahni Tapi kan gak perlu harus Dengan grup Satu grup whatsapp gitu loh Emang iya sih sebenernya Yang nge-add dia? Yang add dia lah Siapalagi yang ide-ide Jadi gue ala invite Aduh mati gue Berarti lo yang invite dia? Dia jadi dia yang bikin Dia adminnya Dia yang mengundang Mantan-mantan istrinya Ada berapa mantan istri Dalam grup whatsapp itu? Mantan istri kan ada dua Kak Dewi sama Kak Georgi Terus? Terus aku satu Istrinya yang sekarang Jadi bertiga Berempat sama dia Terus mereka gak Jalan-jalan mereka dimute Atau mereka jawab-jawab? Kayaknya dimute deh Soalnya gak pernah jawab Cuman dia doang Nyanyi-nyanyi Gak jelas gitu bun Oh jadi kayaknya Aldita hair dimute oleh mantan-mantan istrinya Ya coba tanyakan ke Kak Georgi Sama Kak Dewi Persik Wah ini mah FBMP nih dipotong-potong nih Emang Ini cincang di tiktok nih Puas puas Wah wah Bunda bikin juga emang? Enggalah Kan kalo Apa yang sudah masa lalu adalah masa lalu Kita harus mulai ke depan bukan ke belakang Tuh kayak gini nih Pak yang bener nih Tuh gue belain perempuan nih Ntar aku belajar deh emang bunda Nih Nih Ntar balikin lagi nih Nih kan netizen pengen nanya Alasannya kenapa saya Kebalik saya Kebalik Kenapa alasannya saya bikin Whatsapp grup Isinya ada mantan istriku ya Bunda Dewi Persik yang cantik Dan Bunda Georgia Persik yang cantik Ya bunda kan cantik Beliau cantik Masa kameramen ganteng? Ya kan kameramen ganteng Masa kameramen cantik? Eh kameramen Ya bukan cantik Dia kan ganteng Iya ini Enggak gue gak tanya Gue tanya maksudnya apa gitu loh Maksudnya lu mau gabungkan Mantan-mantan istri dengan istri Jangan nanya dia dia bund Silaturahmi bund Sini 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 Sudah gak laku loh Siap aku aja lah dia bund Kenapa? Jadi mungkin Mungkin Dia itu sebenernya emang orangnya Suka silaturahmi sama siapa aja Aku pun sebenernya bund Ya gak masalah Kan di grup juga Daripada dia Yang lain-lain kan Mending yaudah lah Aku bikin grup ya bund Ya udah emang buat apaan sih Aku juga pertama bingung bund Apaan sih pak? Bingung kan? Iya gak pak Nyanyi-nyanyi Karena kamu lebih surga pun Terus-terus? Ya udah Aku pikir dia cuma ngomong doang Bercanda gitu kan Tertau-taunya Aku liat tanya-tanya Grup I love you so much Aku liat lah isinya Bunda deh Aku ada nomor Kak Dewi punya Nomornya mamanya anak-anak punya Loh kok ini para mantan Aku juga bingung mau ngomong apa kan Dicana Ya udah lah Terserah dia mungkin Lo gak marah? Mau marah juga kayaknya gak guna deh bun Kalau sama dia Kayaknya mantannya juga udah cukup paham ya 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 Karena mereka lebih dulu sama dia Kayaknya lebih memahami dia gimana Ya udah deh biarin aja si Aldi gitu Oke Tapi confirm ya Mereka gak pernah jawab ya Gak pernah Gak pernah Berarti Aku aja gak pernah jawab Oh kamu gak pernah jawab juga Dia ngomong sendiri di grup itu Dia ngomong sendiri Tanya sendiri Gak ada yang ngejawab Ya mungkin sibukan Bukan sibuk Mungkin mereka di mute Bukan hanya di blog Sekarang mungkin kalau Instagram di blog Kalau ini di mute Aku mau ngomong itu dari tadi Bunda ke Tantan Kayaknya mereka sibuk kerja Mungkin Dewi Persik dan Jojian Silahkan jawab Anda nge-mute Atau Anda nge-block Ada kemungkinan juga bun Kuotasnya lagi gak ada bun Gak mungkin kuota Kuota saya Oh kuota lo ya Iya bener Bisa jadi Enggak dong Ngejarakan token listriknya juga abis nih Nah dulu kan lo kan terpuruk nih Terus Aldi Tahir tuh sempet sampe Ngemis-ngemis ke TV ya Kemana sih lo ngemis-ngemis pekerjaan Honor TV Honor TV Iya Ada yang kasih gak kak lo Alhamdulillah Pak Haritanu Kasih Oh makanya lo masuk ke hartanya dia Enggak juga Enggak juga Loh ini gimana Bun saya justru yang ngoling Pak Haritanu pertama kali loh bun Saya DM dia Pak saya mau nyalek dari Naslim Salah Loh 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 Salah ketik bun Oh perto Sepertinya Nah Naastin apa Faith Main Ribu Apa salah ketik Fairindo maksudnya Ya 위 Itu TV satu lagi bos Hahahaha Trus aku juga mention Pak Hydrul Tanjung Kan ada IG nya semua Ya saya bismillah, selama kita tidak maksiat, kenapa harus malu Ini semalam saya nyanyi bun, baca Al-Fatihah di atas panggung bun Dari semua pemilik TV hanya Pak Hari? Enggak yang ngasih job? Iya semua, alhamdulillah Semua kasih? Itu efek job laki ibu Oke, kiranya cuma Pak Hari Ini kalau mayat TV, mau ngasih job aja Iya, iya, iya Lo jadiin dia apa ya kira-kira ya? Jadi apa? Jadi badut manusia bodoh, gapapa Jadi dol aja dol Al-Eldul, dol Resmi ya, netizen Saya jadi anak terakhirnya bunda, saya adeknya Al-Eldul Dol Udah dol maksudnya Bunda maya mau ngomong suatu yang Masya Allah Berfaedah bun, silahkan bun Nih saya kenapa suka rekam posting Inilah bun si sosmed bun Oke, gue ngomong Jangan pernah tergantung oleh makhluk Tergantunglah kepada Allah saja Allah Apapun, apapun Jangan pernah minta kepada manusia Mintalah kepada Nanti biar Allah yang menggerakkan manusia kepada kita Tapi kita usaha ya Jangan lupa untuk selalu Apa tadi? Kalau terpuruk, bangkit lagi Baca Al-Quran Jangan pernah tidak malas untuk berusaha Masya Allah Sholat Cium kakinin Itu wajib kalau sholat Nah ini bun, kadang gini Orang mungkin Gue mulai Kalau sholat lima waktu Kalau kita Jangan hanya lima waktu Kapan saja hatimu harus terkoneksi kepada Allah Masya Allah keren Luar biasa Jadi dapat hadiah umroh bun Gitu ya Ini aku merekam nih Bu, karena apa? Kebaikan harus disampaikan Iya, iya Tapi kalau misalkan hadiahnya Ali Tahir harus minum Minuman keras, miras Hadiahnya Ali Tahir dapat Apa? Jadi binang iklan judi online Gak pernah saya terima Dan gak akan kasih pasti Itu kan yang dianggap Gak boleh Gak berkah Gitu kan Oh ya Ini kan Dari tahun 2023 kemarin Ini kan dapat banyak Rezeki Alhamdulillah Alhamdulillah Seorang Ali Tahir yang dulu Sakit Terus kemudian Rezeki agak susah Gitu ya waktu itu ya Kalau harus minta-minta Kepada semua pemilik TV Karena gini dapat rumah Dapat rezeki banyak Sampai Dihadiahin juga Kamar Allah ada bahadiah Rame-rame umroh nih ya Alhamdulillah Iya kan Ini doa istri bun Dia kan Doa istri ya Sayang Aku pengen banget umroh Eh Alhamdulillah Berapa orang kemarin keluarga yang berangkat? Aku Habis aku sembuh dari kanker Alhamdulillah aku berangkat umroh Sama ibu, sama ayah Waktu itu aku bertiga Alhamdulillah Aku Dorong ibu Waktu aku Baru Baru kelar kemu bun Aku dorongin ibu Tawak tujuh kali di lantai tiga bun Pakai siroda Iya Karena siroda di atas kan Iya Dari jam 1 Malam sampai jam 4 subuh Eh Alhamdulillah Dapat rejeki istriku Nanti sama putri salju al-usya Umroh Tanggap berapa bun? 21 April bun Insyaallah Oke Sampai dikari Insyaallah Jadi di hadiah juga ya? Alhamdulillah Hadiah dari Allah bun Iya iya Semuanya kan ada di hadiah dari Allah Insyaallah Jadi itu tadi mungkin Seorang al-dita akhirnya Walaupun dia menurut orang Kebanyakan jalan eh dan Aneh Tapi dia ternyata Menggantungkan hidupnya Kepada Allah semuanya Sampai semuanya hadiah Dari Allah Rumahnya Umrohnya Rezekinya Ya kan Jadi Dan dia juga orangnya Aku rasa dia gak pernah males Untuk Gak pernah malu Untuk berusaha Karena Aku liatnya sih Bener-bener kayak Ya lo Usaha lo lo Ngontek-ngontekin Semua pemilik TV Itu kan usaha Iya sih Kan ada orang yang gengsi Aku malu lah Minta-minta kerjaan Memang orang Nah ini aku tambahin lagi bun ya Soal minta-minta Lebih baik kita ngemis Daripada kita mencuri Karena kita semua pengemis bun Minta kepada Allah Kita ngemis kepada Allah Jadi kalau ada orang Orang sombong bilang Aku bukan pengemis Dan ada orang ngemis di pinggir jalan Jangan pernah dihardik Kalau gak dikasih Lebih baik diam Jangan bilang Ah di kampungnya kaya tuh Hah ngapain ngasih dia Ngasih sehat Lu udah gak ngasih Lu julid lagi Kecuali lu julid Lu kasih 1 miliar Ah gak apa-apa tuh Ah gitu ya Iya Makanya aku Aku sudah bilang ke istriku Bun kalau ada orang Minta-minta Kalau kita gak mau ngasih Diam Ya kalau mau Ngasih pun Kalau kita gak julid Itu berkah Udah ngasih Tambah julid berkahnya hilang Siap Pak Ustaz Siap Pak Ustaz ya Nah ini berarti Kemarin di konten-kontennya Ada konten temen-temen Youtuber yang lain Karena rumahnya Belum full isi Sekarang udah mulai kelihatan Isi deh ya kan Alhamdulillah bun Ini rejeki bun Ini ada namanya Interior Apa bun Interior design Interior design Bunda Billy apa namanya bun Dia tuh yang Endorse juga Alhamdulillah bun Endorse ya Nih Yang gak di endorse Token listrik doang bun Begitu ya Itu tuh harus usaha Kalau gak Nanti jadi males Sama hordeng Hordeng juga Jadi satu rumah ini Cuma beli hordeng Sama token listrik ya Iya Token listrik ya Itu malasnya sih bu Siapa juga mau Endorse token listrik Enggak gue Enggak gue bingung ya Rumah secanggih ini Masih ada token listrik Emang lo pake token listrik Nah itu tanya Kadang-kadang Akhir bulan gue Nyik-nyik-nyik-nyik-nyik Oh gitu Wah-wah-wah-wah WC-Woy WC-Woy Gue gak pernah Coba jam depan nih Gue gak pernah Gue gak pake token Gue gak pake token Buna maya pake token Virah kali Udah 85 meterannya No Hah Tuh 85,76 Si bunda gak ada token listrik Ini listrik token Token nih Nomernya no Pecat nih Bisa telfon sini Halo Bunda maya Bunda maya Udah nyampe Oh udah tuh Nah ini bun Satu ruangan nih bun Ada ruangan spesial Mana yang paling spesial Kalau di konten-konten lain Udah dibahas nih rumah lo Belum Ini belum nih Baru Ini Bunda maya pertama kali Ini ruang tamu Kan sebenernya Ruang tamu Medapur nyampur ya Gak apa Kan itu konsep juga begitu Kan aku juga rumah kan Rumahku yang baru juga Begitu masuk Ya Pantry sama Rumahku yang baru guys Berarti nambah lagi rumahnya Kan udah Waktu itu kan waktu datang ke rumah gue kan masih Masih belum yang sebelah Waduh Bener Tapi konsepnya juga sama Masuk langsung ada pantry Karena itu udah kayak orang bule kan Iya sih Oh ini pantry bun Sekiranya dapur namanya nih Pantry Kalau aku bilang dapur Kalau ada dapur Yang satu lagi Yang buat masak yang sibuk Soalnya nyuci piringnya disitu Ini dapur bun Oh dapur Iya Jadi dapur kotor Dapur bersih digabung Iya Jadi ini namanya ada Apa bu Desain apa Interior design Interior design Apa namanya nih waktu itu BPI BPI Jadi ada Dia endorse Kan waktu itu kosong bun Atta lintar waktu dateng Masih kosong Si Atta bilang Bro Ini rupa apa Lapangan tenis katanya Lega banget Tapi masih kosong Nah itu akhirnya kulkas Dibeliin Atta Oke AC dibeliin Andre Kolani Oke Itu masih kosong Eh ada BPI Namanya design Desain interior Jakarta Dia Ngisi semua Ini dibangunin sama dia Alhamdulillah ya Alhamdulillah bun Sampai ini tuh Sampai pajangan Oke 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 Alhamdulillah bun Oh berarti Ini ya Semuanya endorse Kecuali korden Korden Iya korden Sama token listrik Sama token listrik Oke Ini berarti listriknya Buatnya berapa Suruh rumah segini gede Kemarin mesti dinaikin ya Kemarin 7.200 Oh gede dong Karena ada AC ya Ya awalnya sih 3.5 Cepret mulu Cepret mulu Bun Karena kan kita kumpul keluarga tuh sering disini Jadi kalo lagi pada kumpul Pasti mati Ini udah dinaikin akhirnya Berarti sebulan berapa tuh listrik Lu ngisi ini Token listrik? Ya karena kalo lagi Pas bunyi isi Bunyi isi Jadi kalo ga pernah dihitung sebulan berapa ya? Pas bunyi isi bun Itu aja Kenapa sih ga dibikin kayak yang Emang abonnemen kan Karena lu pasti ngisi juga Ya kita kan Menghasilannya kan Berasaan callingan bun Kalo misalnya ga ada lu matiin Misalnya ini nih Ya numpang rumah bunda Kalo tokennya enaknya bun Kan token tuh baru berapa tahun terakhir ini ya Kalo masalah dulu pun juga ga ada Kalo tokennya jadi kita isi sesuai Uang yang kita ada Jadi kalo ga ada uang Sesuai bunyi juga Kalo udah bunyi baru isi Kalo ga bunyi ya Tunggu bunyi Eh bunda maya ga tontokan listrik loh Bunda maya ga tontokan listrik Arieldul Tolong jelasin ya ke bunda ya Arieldul yang kedua Iya maksudnya kan Kenapa ga dibikin kayak yang abonnemen aja ya Maksudnya kan ga ribet Tapi kan bener-bener kayak Kayak diatur misalnya Oh listrik yang ini jangan dinyalain Listrik yang itu jangan dinyalain Jadi bisa ketahuan gitu loh Tapi kan harusnya yakin Bahwa akan ada penghasilan setiap saat Insya Allah Insya Allah Kita berdoa pada Allah Jangan lupa calling Aldi Tahir 08 12 12 9 9 8 0 3 ya Itu nomor telepon Saya langsung Jangan di edit Coba diulangin lagi yang pelan-pelan Jangan lupa calling Aldi Tahir Nyanyi MC Ya Maisi Netron Apapun yang halal Di 08 12 12 12 9 9 8 0 3 Ya langsung kita jawab Saya yang jawab langsung Bang bang Ntar udah Apa? Bang Pinjem 100 bang Saya juga pinjem 200 bang ya Oke 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 Ya Pokoknya kalo udah Apa? Beriman Seharusnya gak boleh Apa? Gak boleh takut Gak boleh takut Bahwa gak ada kerjaan Nanti gimana ya kan Kalo aku sih Bismillah nanti dibayarin sama Allah Udah gitu aja Insya Allah Dan ITYAR Gimana ITYAR tadi tuh Nomor teleponnya Diedit ya bang 08 12 12 9 8 0 3 Jangan lupa calling Aldi Tahir ya Ya bener Amin gue doain Bener-bener rezekinya banyak Amin ya Allah Dan Rumah ini menjadi Awal Dari rumah-rumah berikutnya Amin Sampai rumah di surga Amin ya Allah Keren banget tuh Amin Bikin lagu rumah di surga Ya Eh rumah di surga harapan 2024 Harapan 2024 Apa tuh Harapan 2024 Janjiin Harapan 2024 Insya Allah ibu sehat Insya Allah ibu sehat Amin Amin Harapan 2024 Sidul nambah adek lagi Sidul nambah adek lagi Dari ibu yang mana Yang ini Enggak mau Enggak mau Yang ini Oga 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 Yang itu Boleh Boleh Sehat semua Amin 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 Yang ini Kompanye Jangan pilih Aldit akhir Hesar Apa yang pilih saya Yang pilih Allah Bismillah Amin Ini Kampanye lagi Yaudah Ya berarti 2024 ibu sembuh Insya Allah ibu sehat bu namanya sehat Banyak rezeki Bik Nur sehat Bik Nur, Bik Mar Bik Nur, Bik Mar Bik Nur, Bik Mar Semuanya sehat Namanya duo Imuts Di lagunya I Love You Bibi Semuanya I Love You Bibi Semuanya I Love You Bibi Semuanya Ini kayaknya yang laki gak ada dirumah ini ya Ada ya Ada dong Ada ya kira ini cuman semuanya ini penggemar ibu ibu nih semuanya nih Dan bun, tau gak bun Buna kan nanya ikhtiar kita lagi dagang songket ya Kita usah songket bun Oke Mana? Kak Ulin sini Ini kan asli Palembang Songket sarung yang lu pake ini Ada iya nih Oh Istri gue nasli Palembang Oke Ini kakak ipar dari Palembang bun Kemaren Nagita Salah satu ikhtiar juga itu Ini songket tuh Boleh isi tokan istri Oh gitu Tapi kan selalu padam Iya Yuling 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 Oh Kalo Palembang itu kan lebih glamornya dapet kalo Palembang Nah karena istrinya si Palembang bun Ini udah ratusan tahun benangnya bun Dari emas? Dari emas Ini songketnya udah limit edition ya boleh gini Ini Yuling songket bisa didapetin dimana nih? Nah tuh Ini usaha istri ya? Istri sama kakak ipar Instagram apa? Yuling songket Malembang Per piece nya berapa ya harganya nih? Kalo yang ini 45 juta Yang kemarin Nagita beli Nah kita kemarin beli yang mana? Yang tipe Yang tipe cabutan Yang 75 Kak Gigi beli Kak Gigi beli ya? Oke 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 Jadi kita menestarikan budaya Indonesia bun Ini prestasi juga bun Banyak macem sih ya kan Jadi ada yang juga dari cabutan Ada yang benar-benar asli Ada yang udah ratusan tahun benar-benar yang masih bagus Itu ada Itu yang mahal Kenapa itu yang mahal ya berarti? Yang ratusan tahun itu ya? Ada juga untuk figura Ada juga yang untuk apa namanya? Taplak meja Biasanya orang yang Malaysia yang apa? Minta taplak meja Sampai Gordon-Gordon pun yang minta songket Itu Wah Masya Allah Biasanya aku kan batik, 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 batik Ini lucu loh Dia Palembang itu Tapi yang Palembang itu beda Jadi kalo yang kita yang benar-benar limited nya Gak ada di Palembang itu gak ada Bedanya apa limited sama enggak? Jadi kalo di Palembang itu Selendangnya lebih kecil Terus tenunannya gak rapi bun Tenunan ini kan bikinnya 3 bulan 4 bulan Yang ininya kan kalo yang kita rapi Kalo yang di Palembang itu banyak kan gak rapi Dan juga ininya kita lebar Ini kan selendang aja 2,5 meter Nah kalo yang lain itu gak sampai Palingnya cuma segini lah Yang di Palembang itu tuh pendek nah Nah ini buat kain apa? Buat kain di bawah atau kain buat selendang Selendang sama kain Jadi yang selendang Tapi sekarang kan karena ribet ya pake kain Jadi pada bikin rok gitu loh Jadi tinggal pake aja Ya soalnya kalo aku biasanya kalo batik Kalo misalnya Sokaby lagi ngebeliin batik Aku langsung bikin jadi rok Karena kan Gak susah ya kalo misalnya dipake-pake ya gitu loh Lagian aku kan agak tomboy Jadi kalo misalnya pake yang sempit-sempit gitu Mendingan gitu ya Jadi bikin rok langsung jadi aja Tapi kalo bikin rok dari songket kan sayang nih Harga mahal mau digunting-gunting kan Jadi yang dipake roknya gak pake digunting Bisa gitu Ulin songket bun Oh iya tadi udah sebutin Ulin songket di instagram kan ya Ulin songket paling Oke Buat kalian yang tertarik dengan Ulin songket Silahkan kontak ke instagram yang tadi disebutin ya guys Yawes guys Aku udah banyak ngobrol sama Aldita Hair dan istri Dan juga ibu dari Aldita Hair Alhamdulillah Aku penasaran pengen liat rumahnya Dan kita footage-in aja ya rumahnya seperti apa Karena udah pernah dibahas di konten-konten lain Jadi aku mau jalan-jalan liat rumahnya Yuk Daaaah Bunda yang mau naik kita nyari ya bu Teteh Teteh Ayo Ayo karena ibu ratu yang mau lewat silahkan Kita ratakan ya Nah gue tuh pengen cuma satu penasaran Kalo sini ada ruang tengah dan ruang tamu dan pantry udah seimbang jadi satu Gue cuma pengen tau lu berkarya di musik itu di duangan apa Tapi bun ini studio saya di atas Studio saya sama studionya Mick Jagger, Rolling Stone sama Tapi ini yang paling saya favorit juga di kamar ibu saya Oh gitu Ini kamar ibu Kamar ibu sini-sini Langsung depannya kolam jadi ibunya aman Oh ibu langsung depannya kolam ya Ya Tuh Ini langsung depannya kolam Jadi kalau ibu Untung di penjara kalo kan lo lipat langsung Nyemplung langsung ibu ya Ini kan di tralis ya Kalo gua langsung nyemplung Kalo gue Karena banyak anak-anak juga kan disini Oh iya 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 Tadi nya ga ada yang dibuat nih Tadi waktu kita awal datang ini belum ada Kita bikin ya biar aman juga kan Nah ibu juga seger kan bangun tidur ngeliat Air percikan, air mancur gitu kan Tapi ada yang berenang ya, anak-anak berenang ya Ini kolam lele sebenernya Makanya kalo gua bilang kenapa kan kita tanam-tanam yang ikan kayak apa Gua pernah selama uang studio tuh Studio saya tuh sama kayak studianya bunda Maya Keren ya Isinya alat musik ya Pokoknya tunjukin dimana ya Saya gatau bunda yang ajak anterin saya Lihat dia lagi khususin jadi jenis Nah ini studio kita bun Missy ya Missy ya bun Nah Lah ini studio ini Atas ini Ini studio saya bun Guys ini studio Aldi Taher Isinya jemuran Bener sih ada drum-drum elektrik kecil-kecilan gini ya Ini inspirasi saya tuh dari sini bun Jemuran bun Ada speaker ada fender ada orange Tuh tapi ada jemuran Harus ada jemuran disamping saya Ntar lu kancut lu mana kancut lu Ini kancut lu ini jangan-jangan be Ini kancut lu ya Ini kancutnya Aldi Taher nih guys No no Sebenernya lebih yang ini sih bun Oh ini anak saya Kenapa ada jemuran di studio Ini jadi membuat saya semangat untuk Terus mencari nafkah untuk anak istri Gitu ya Iya Jadi lu ngeliat ngeliat kancut ngeliat usaha gitu ya Iya Terpacu untuk menyediakan ruang jemuran yang lebih proper nanti Betul amin ya Allah Oke sebenernya ini karena belum ada ruangan lagi Jadi yaudah sementara disini Ini lagu Nisa Sabian I love you so much Itu bikin disini bun Oh gitu Iya Lagu-lagu lainnya Buna mau lagu apa? Aku mau lagu apa ya Aku bingung soalnya aku udah Aku bingung ada lagu aku bingung Aku bingung sama kelakuan si Aldi Taher Kenapa gila Hahaha Nah ini Yowes guys Oh apalagi Ini kasur dari Jedar Oh jadi kasur dari Jedar Nah ini yang luang Ini kamar lo nih bukan Ini kamar sama istrimu Ini nih guys Ini terakhir ya Ini kamar Aldi bersama istri disini nih Ini kamar Aldi bersama istri orang Loh istri saya kan orang Oh iya 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 Itu masuk akal Itu isi orang Bun ini kasur dari JCK Skandar Oh gitu Pertama kali Benda yang masuk rumah ini ya Ini kasur Kasur Dari Jedar Jadi kita namanya kasurnya merknya Jedar Jedar Oh jadi kalau Jedar Kok lagi itu tuh Iya kalau saya lagi bumbu sama istri Bukan Jedar Waaah gitu Gimana Ya begitulah kira-kira bun Oh gitu Tapi kadang-kadang gak ditidurin Tidurin disini Nah ini yang gue tau udah buat anak-anak Gak saya juga mana Kelama-lamin disini Iya maksudnya itu buat anak-anak kan Iya 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 Karena gue juga ngalamin gitu dulu Ada kasur gede ada kasur dibawah Iya Karena punya anak Bun Buna sini bun Coba bun sini bun Lo Jedar-Jedar lo kalau dikasur gimana Dibilang katanya dari Jedar Oh iya Alhamdulillah bun Dapet dikasih Kak Jedar Jedar-Jedarnya gimana Jedar-Jedarnya Iya gitu bun Ayo bun Gue sama lo bun Jedar-Jedar-Jedar Jedar-Jedar Terimakasih Kasur Jedar Eh bun Sepak bun Jedar-Jedar 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 Terimakasih Kasur Jedar Kok jadi kayak lagu aja itu Sampai melahorot untuk pakai celana Hahaha Wow Ya guys guys Thank you so much udah ngikutin konten aku bersama Alita Hir dan Istri Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian Amin I'm the worst night I'm the worst night I'm the worst you stick your hip fire I'm the worst that you'd be A lauders you stupid to realize you got a demon Stick the stick the stick the stick the stick the stick Always guysabi alive What